Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan daftar sejumlah wilayah di Indonesia yang akan mengalami kekeringan ekstrim. Dari semua lokasi Antete tercatat memiliki wilayah dengan lokasi paling banyak mengalami kekeringan ekstrim. Terdapat 22 lokasi di Antete yang akan menjalani hari tanpa hujan selama lebih dari 100 hari. Kepala Stasiun Klimatologi Kupang Rahmatullah Aji mengatakan daerah di Indonesia yang paling lama mengalami kekeringan ekstrim yakni Oepoi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Lokasi tersebut akan mengalami 138 hari tanpa hujan. Dikutip dari Kompas.com, Senin 30 Agustus 2021, lokasi selanjutnya adalah Mapoli dan Bakunase di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang yang akan menjalani 137 hari tanpa hujan. Kemudian Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Kecamatan Selur Selatan, Kabupaten Flores Timur, Oemofa, Kecamatan Amabi, Oefeto, Kabupaten Kupang. Masing-masing menjalani 136 hari tanpa hujan. Serta banyak daerah lainnya yang akan menjalani hari panjang tanpa hujan. Aji menjelaskan kekerangan ekstrim terjadi jika hari tanpa hujan di atas 60 hari. Aji mengatakan perakhiran peluang curah hujan menunjukkan pada umumnya di wilayah NTT akan mengalami curah hujan yang sangat rendah, yakni kurang dari 20 mm dasarian, sehingga kondisi tersebut memenuhi syarat untuk dikeluarkannya peringatan dini. Ia merekomendasikan sejumlah hal kepada masyarakat agar melakukan langkah antisipasi. Beberapa diantaranya budidaya pertanian yang tidak membutuhkan banyak air, mewaspadai kebakaran hutan, lahan, serta semak. Yang terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat untuk menghemat air bersih yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!